Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya disini. Di kesempatan yang kali ini, saya akan berbagi video tutorial pembuatan bog mini dari pipa PVC. Untuk alat dan bahan, antara lain pipa PVC, gergaji, penggaris siku, penggaris, cutter, tang kombinasi, pensil, dan juga setal aluminium. Langkah yang pertama, ukur bagian pipa yang akan dipotong. Selanjutnya, mau menggunakan kertas, supaya permukaan yang dipotong nanti bisa menjadi rata. Selanjutnya, potong pipa paralon menggunakan gergaji. Terima kasih telah menonton! Dan ini pipa yang sudah saya potong, bisa dilihat. Ukur juga bagian as untuk dibelah. Hati-hati ya dalam penggunaan gergaji. Nah, bisa dilihat prosesnya. Untuk yang selanjutnya, lanjutkan proses pemotongan seperti proses yang sebelumnya saya kerjakan tadi. Potong sesuai kebutuhan yang diperlukan. Oh iya, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide kreatif saya yang selanjutnya. Oke, lanjut. Ini bagian-bagian pipa paralon yang sudah saya belah dan saya potong tadi. Untuk yang selanjutnya, proses pemotongan sesuai ukuran. Untuk pembuatan mini box ini, ukuran yang saya pakai panjang 8 cm dan lebarnya 5 cm. Potong menggunakan cutter untuk merapikan bagian yang terlihat seperti ini menggunakan tang kombinasi. Untuk proses selanjutnya, silakan disimak videonya sampai selesai. Dan apabila teman-teman disini ada pertanyaan seputar tutorial yang saya buat ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab sebisanya dan sepaham-pahamnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tonton! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!